Assalamualaikum Sobat Football United Ini diminati oleh Manchester United Keeper ini tentu saja punya hubungan yang baik dengan Eric Tenha Karena pernah bekerja sama di Ayak sebelumnya Pemain yang menurut gue luar biasa Referensi gue Final Liga Champions Bagaimana di pertandingan besar tersebut Andre Onana tampil menurut gue luar biasa Baik itu sebagai keeper Mengamankan gawangnya dari kebobolan Beberapa save-nya luar biasa Tapi juga bagaimana ketika dia ini build up serangan Sangat tenang, sangat berani juga Tapi kualitasnya bagus Kualitas bagus, akurasi juga tinggi Ini merupakan keeper modern Yang mungkin bisa memperbaiki kualitas dari penjaga gawang Manchester United Tapi ternyata situasinya tidak sesimpel itu Karena Manchester United saat ini juga sedang berdiskusi Terkait dengan masa depan David De Gea Kenapa demikian? Karena memang fokus konsentrasi prioritas dari klub untuk musim ini Itu bukan di penjaga gawang Tapi di posisi-posisi lainnya Manchester United punya keterbatasan ya Jumlah budget, financial fair play Sehingga posisi penjaga gawang ini Mungkin tidak akan diperbarui secara besar-besaran Artinya menghentikan atau menjual pemain Lalu mendatangkan yang baru di musim ini Bisa jadi musim depan ataupun musim selanjutnya Disebutkan oleh Fabrizio Romano Kalau rencananya dari klub ini adalah Tetap memperpanjang kontrak dari David De Gea Dan mengincar keeper kedua yang bisa memberikan potensi persaingan Bagi sang keeper tersebut Yang memang musim lalu Performanya Terutama Ya passing ya kan Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan Walaupun tugas utama sebagai keeper Seperti yang dikatakan oleh Eric Ten Hag Adalah melakukan penyelamatan Dan ini bisa dilakukan dengan baik oleh David De Gea Nah situasinya menurut Fabrizio Romano Ini agak rumit Kenapa? Karena Manchester United sudah memberikan tawaran Perpanjangan kontrak Bahkan hampir disepakati Dari bulan Maret ya Tapi dari pihak David De Gea Ini belum memberikan tawaran Atau memberikan jawaban balik Terkait dengan tawaran tersebut Tentu saja Sering diberitakan sebelumnya Kalau Manchester United akan mengurangi gaji Dari sang pemain Dari keeper ini Yang sudah membela Manchester United dari lama ya Dan Kubu David De Gea tadinya mengatakan Setuju untuk memotong gajinya Tapi ternyata ada Tawaran lain ini Yang dikabarkan muncul ya kan Dari klub Saudi Yang meminati juga David De Gea Dan menurut gue Ini asumsi gue secara ringan amatiran Analisa gue Ini yang membuat situasi sekarang ini rumit Karena Ya gajinya mungkin Yang ditawarkan oleh klub Saudi Lebih tinggi daripada Yang ditawarkan oleh Manchester United Sehingga kubu dari David De Gea Ini sekarang Nampaknya sedang mempertimbangkan Masa depannya Sekilas Ini merupakan potensi yang bagus Bagi Manchester United Untuk mengganti keepernya Ya kan Menambah kualitas lagi Tapi menurut gue Ini tidak sesimpel itu Kenapa Ya itu tadi Situasi budget Dan bagaimana Keperluan dari Manchester United Kan Manchester United Tidak mungkin mengganti 11 pemainnya sekaligus Atau 7 pemainnya sekaligus Ada tahapan yang harus dilakukan Dan gue tetap berpendapat Kalau seandainya pergantian itu Terlalu banyak Terlalu radikal Bahkan Ini sering sekali akan Memberikan masalah Karena Ya Manchester United Bagaimana kesatuan Di dressing room Ya kan Kalau individu Banyak baru yang datang Penyatuannya agak sulit Ya kan Di dressing room Dan juga di atas lapangan Karena Tentu saja ini Tidak semudah Memainkan games Ya kan Ini Banyak sekali Hal-hal terkait dengan Apa ya Mindset Lalu hubungan Antara pemain Individu Dengan staff Dan lain-lain Yang harus di restart Kembali dari awal Dan ini punya resiko Yang sangat besar Terlalu banyak Come and go Balik lagi Soal masalah keeper Ya Dan juga Bagaimana Kalau seandainya David De Gea jadi cabut Maka prioritas Ya kan Ini akan berkurang Ada mungkin beberapa posisi Yang Manchester United Harus menahan lagi Yang gue harapkan Itu tidak terjadi Karena Contohnya Bagaimana posisi Lini depan Dari Manchester United Ini yang harus diperbarui Harus mendatangkan Kualitas baru Ya kan Bahkan Kabarnya yang diincer Bukan satu Dua pemain Tapi pemain-pemain Yang diincer oleh Manchester United Harganya selalu tinggi Dan ini memberikan Kesulitan Dan gue berpikir Kalau seandainya Andre Onana Datang Dan ini tidak akan Murah harganya Dikabarkan sekitar Lima puluhan juta Bahkan Manchester United Juga sudah mengamati Diogo Costa Dari FC Porto Yang dimana Harganya juga Lebih mahal lagi Sekitar 70 juta Ini kan memiliki Pengaruh Bagi Langkah klub Langkah tim Yang akan memperkuat Kembali Posisi-posisi Yang berbeda Artinya Lini tengah Lini depan Atau bahkan Lini belakang Ini bisa jadi Akan tertunda Di sisi lain Ada juga yang Memberikan pendapat Ya kenapa Kok tidak Dean Henderson Saja Ini dia jawabannya Dari United Diambil dari Manchester Evening News Sumber mengatakan Kalau Eric Ten Hag Ini sebenarnya Sangat-sangat marah Dengan Dean Henderson Dan menurut gue Ini terkait dengan Bagaimana dia cabut Dari Manchester United Ke Nottingham Forest Musim lalu Tanpa seizin Eric Ten Hag Tanpa pengetahuan Eric Ten Hag Tanpa komunikasi Dari Eric Ten Hag Ini hal yang Tidak disukai Oleh sang manager Sehingga Tidak ada indikasi Bahkan untuk Mempertimbangkan Bagi Dean Henderson Untuk dipromosikan Sebagai keeper Nomor 1 Dari Manchester United Kalau seandainya David De Gea Ini cabut Nampaknya Eric Ten Hag Lebih memilih Apapun situasinya Dengan keeper Dean Henderson Cabut dari tim Di sisi lain Ini bagus Menurut gue Kenapa Karena harga Gue harapkan Ini Dean Henderson Bisa 25-30 juta Nah balik lagi Dengan situasi Penjaga gawang Di Manchester United Tentu saja Situasinya ini Mungkin Tidak seperti Yang diharapkan Oleh Staff kepelatihan Manchester United Terutama Eric Ten Hag Dimana Eric Ten Hag Sering menegaskan Kalau dia ingin David De Gea stay Tapi Dia tidak bisa Memberikan jaminan Kalau sang keeper ini Tetap akan menjadi Pilihan pertama Musim depan Yang diharapkan adalah Adanya keeper baru Yang datang Untuk memberikan persaingan Nah bagaimana Kalau seandaikan David De Gea stay Dan juga Andre Onana datang Gue berpikir Tidak demikian ya Karena Pastinya Andre Onana ini Datang ke Inter Milan Dan mungkin Kalau dia setuju Juga ke Manchester United Ini kan Ingin mendapatkan Menit bermain yang tinggi Ingin merebut Tempat pertama Sehingga Nampaknya bukan Kondisi yang ideal sih Dan juga Kalau melihat Bagaimana harga Ya kan Juga nanti gaji Dan melihat juga Dia baru Satu musim ya kan Di Inter Milan Kalau tidak salah Jadi Dan dia juga Sangat nyaman Di Inter Milan Artinya posisi-porsi Bahwasannya Dia mendapatkan Menit bermain yang tinggi Ini akan berkurang Ke Manchester United Mungkin berkurang sedikit Mungkin berkurang banyak Tentu saja Ini bukan hal yang Sebenarnya diinginkan Oleh sang pemain Yang pindah dari Ayak Juga secara gratisan Sehingga menurut gue Idealnya Manchester United Mendatangkan Keeper muda Yang bisa memberikan Persaingan bagi David De Gea Dengan harga Yang tidak begitu tinggi Lalu Biarkanlah Andre Onana Mungkin di Inter Milan Dan mungkin nanti Manchester United Bisa mencoba Untuk mendatangkan Sang pemain Mungkin musim depan Ataupun musim selanjutnya Melihat dari situasi David De Gea Artinya apa Kalau itu yang terjadi Maka Manchester United Bisa punya kesempatan Musim ini Untuk menghadapi Sorry Kali ini Di jeda transfer Kali ini Untuk menghadapi musim depan Untuk memperkuat Posisi-posisi lain Yang menurut gue Lebih urgent Lebih menjadi prioritas tinggi Untuk diperbaiki Lini depan Sekali lagi menurut gue Lini depan Terlihat musim lalu Manchester United Ini Terlalu bergantung Ke Marcus Rasuo Dan harga penyerang-penyerang itu Mahal-mahal semua Sehingga butuh Amunisi yang banyak Dan ini harus dipersiapkan Betul Dengan Salah satunya Tidak Ada keperluan Untuk mengeluarkan Uang Di posisi yang Bukan menjadi prioritas Katakanlah Demikian Termasuk juga Penjaga gawang Tapi kita lihat Situasinya akan seperti apa Fabrizio Romano Mengatakan Kalau Sangat menarik Untuk melihat Posisi penjaga gawang Di Manchester United Pergerakannya akan seperti apa Termasuk juga Pergerakan dari seorang Andre Onana Bagaimana Morso buat Football United Ada pendapat yang beda dari gue Gak masalah Asal sopan Jangan lupa like Solat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh